selamat menikmati menghargai saudara-saudara kita semua termasuk saudara kita dari sidang jemaat Allah tapi juga kepada saudara-saudara kita yang advent mungkin kita bisa saja berbeda pendapat yang paling penting itu asumsi dasar kita niat mereka mungkin saja baik misalnya saya melihat ada ketulusan dalam kata-katanya saya yakin bahwa niatnya baik hatinya baik mungkin agak selisih di pemahamannya sehingga dia begitu meyakinkan untuk mengatakan yang penting Yesus atau yang penting apa lagi tadi pokoknya semua yang khas saudara-saudara kita yang prostat jadi niat mereka itu baik begitu pula dengan saudara-saudara kita yang advent sangat mungkin kebanyakan mereka itu niatnya baik hanya pemahaman mereka yang mungkin perlu kita dialogkan bersama bukan hanya advent tetapi juga saudara-saudara kita yang lain Islam, Hindu, Buddha bahkan orang ateis sekalipun sangat mungkin niat mereka itu baik hanya saja pemahaman yang bisa saja agak selisih mengapa selisih bisa saja kekeliruan dari pribadinya tetapi bisa juga dari kita nah coba kita yang dalam dunia kekristian kalau kita lihat dari segi atau sudut pandang katolik kita percaya bahwa gereja yang didirikan Yesus ini kan sejak awal kan satu saja dibawah kepemimpinan paus tetap kan ada banyak sekali yang kepala miring mulai dari pausnya para uskub para iman dan juga kita-kita yang umat ini banyak yang kepala miring buat yang aneh-aneh akhirnya ya pecah-pecah semua dalam kondisi yang terpecah-pecah seperti ini akhirnya untuk pemahaman-pemahaman pengetahuan-pengetahuan yang nampaknya baru sama sekali tetapi kita tidak perlu menghakimi hati orang kita percaya bahwa mungkin hatinya baik hanya pemahamannya yang agak keliru-keliru jadi seperti yang saudara kita FHT ini tentu saja ada beberapa hal yang berbeda dan kita menghargai perbedaan itu kita tidak membenarkan ya tidak membenarkan mengatakan oke oke itu pasti dari Yesus kita tidak tidak sampai ke situ bahwa Yesus itu menghendaki seperti itu bahwa Yesus itu mengajarkan yang yang beda seperti itu saya kurang yakin Yesus pasti mengajarkan satu hal saja dan para rasur mengajarkan yang sama tidak mungkin yang berbeda-beda apalagi yang bertentang pasti sama nah yang sekarang pasti ada di antara kita ini yang pasti ada keliru-kelirunya termasuk dengan saudara FHT ini keliru-keliru hanya kita tidak perlu menghakimi hati mereka sekarang tinggal kita berusaha untuk saling mempelajari bisa saja kita katolik yang keliru kalau kita yang keliru kita bisa saja misalnya yang benarnya adalah sidang jemaat Allah bisa saja kita yang katolik semua menjadi anggota sidang jemaat Allah kalau itu memang kandang Yesus kita semua kan tunduk kepada Yesus yang kebenaran sejati bukan tunduk kepada pemikiran pribadi kita masing-masing tunduk kepada kenyamanan kita kan begitu bisa saja yang saya merasa nyaman bisa saja yang saya pahami sebagai yang benar padahal itu tidak benar menurut Yesus jadi prinsip adalah ikut Yesus ikut kebenaran sejati jadi selama ini kan kita mungkin agak keliru-keliru tindakan kita juga keliru-keliru kita berusaha untuk selalu belajar bisa saja kita yang keliru tapi bisa juga yang sebaliknya misalnya saudara Fata dia merasa nyaman dia begitu yakin percaya betul ini yang penting ini macam rumah macam kita yakin kelihatan ada ketulusan dalam kata-katanya itu namanya kita manusia bisa saja keliru karena itu yang di live chat saya itu ikutlah Tuhan Yesus nanti orang-orang yang tulus biasanya Yesus akan tuntun menuju ke jalan yang benar kita percaya seperti itu ya kebenaran bisa saja tetap menjadi seorang assembly of God itu atau bisa juga menjadi seorang advent atau bisa juga menjadi seorang katolik kan begitu logikanya yang penting kan kandang Yesus kan begitu Yesus bisa saja memurnikan pikiran kita sama seperti saya saya sebagai seorang katolik tapi bisa saja pemahaman saya keliru ternyata yang benar itu advent bisa saya menjadi advent tapi kemudian bisa juga menjadi assembly of God kan begitu jadi ujung-ujungnya kita yang penting adalah Yesusnya jadi Yesus akan tuntun kita mana yang paling benar kan begitu logikanya dan kebenaran itu kadang-kadang mengganggu kenyamanan kita kebenaran itu kadang-kadang mengoreksi kekeliruan kita kekeliruan yang menciptakan kenyamanan kemenyamanan semua seperti itu jadi ada dua hal satu soal niat orang kita tidak perlu menghakim orang yang kedua soal pengetahuan jadi termasuk saudara-saudara kita yang advent itu ini kan pasti mereka yang advent akan dengar lagi jadi kita menghargai itu mereka yang advent bisa saja mereka itu hatinya baik bukan habis saja sangat mungkin masa orang advent semua yang jahat mungkin jadi baik bisa juga LNG baju juga baik hanya saja ada kekeliruan kekeliruan macam-macam kita serahkan kepada Tuhan semoga semuanya tunduk kepada kebenaran sejati ikut nurani dengan baik kemudian yang ujung-ujungnya kita semua akhirnya menjadi satu seperti kehendak Yesus kalau tidak semua omong tentang Yesus 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 tetapi orang tidak percaya karena perbedaan-perbedaan atau pertentangan-pertentangan di anak kita sehingga orang akimah olok-olok Yesus itu bukan Tuhan masa kalau dia Tuhan lalu kenapa kamu itu sekarang terpecah-pecah seperti itu kita doakan semoga kita semua bisa bersatu caranya harus tulus ikut Tuhan Yesus bukan kenyamanan pribadi terima kasih terima kasih Pak Jid ya silahkan Pak terima kasih buat saudara aku Pak Cek terima kasih sekali itu paparan ketulusan juga itu ketulusan hati Pak Cek yang menuncurkan apa yang disampaikan beliau saya secara pribadi berterima kasih Pak Cek dan satu hal lagi yang penting saya sampaikan kepada kita disini bahwa salah keliru dosa saya lah tempatnya evatah lah tempatnya saya ulangi salah keliru dosa evatah lah tempatnya tetapi semuanya itu salah keliru dan dosa sudah tunai sudah selesai salib Yesus haleluya amin oke Pak Evatah terima kasih tanggapannya cukup positif jadi bagi saya apa yang disampaikan Pak Cek ya kita bisa menerima perbedaan dan kita bisa sepakat untuk tidak sepakat tentang perbedaan ya maksudnya begini kita bisa menghormati perbedaan tetapi kita bisa mengatakan untuk tidak sepakat ya dengan perbedaan itu tetapi kita saling menghargai itu itu poinnya ya jadi kalau kita hanya mengungkit-mungkit perbedaan seperti yang disampaikan Pak Cek tadi maka tadi digunakan oleh orang lain justru kesempatan untuk menghancurkan kita ya kan menghancurkan kita dari dari luar gitu kan oh mereka pecah-pecah oh yang sana begini yang sana begini yang sana begini nah ini kesempatan jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Cek mungkin ada statement lagi Pak Cek sebelum kita tutup atau Pak Suto ya Pak Suto jangan sampai mengomong Pak Suto oh sudah selesai Pak Suto katanya tadi Pak sudah cukup saya ya saya pokoknya intinya saya itu orangnya mau mengatakan kita sebaiknya punya asumsi yang baik tadi asumsi bahwa orang itu punya ketulusan hati walaupun mungkin pernyataan-pernyataan orang itu agak keliru tapi kita asumsi begitu contoh contoh misalnya baru saja Bapak Al-Fatah Saudara Al-Fatah mengatakan saya yang dosa itu yang keliru yang segala macam yang jelek-jelek itu adalah saya tetapi semuanya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus pernyataan seperti itu kan kita percaya itu dia mengatakan yang penuh ketulusan hati jadi kita tidak perlu menghakim macam-macam tapi itu pernyataan yang sifatnya butuh penjelasan itu kan namanya statement itu kan namanya kalau bahasa bahasa yang bikin orang bikin pening hati itu yang pening kepala itu namanya klaim jadi pernyataan-pernyataan nah itu kan butuh penjelasan penjelasan itu kan lihat itu banyak orang nanti misalnya orang yang penting kan penjelasan yang penting lihat dikat Alkitab nah pernyataan bahwa yang penting lihat di Alkitab itu juga klaim itu perlu penjelasan lagi jadi lihat-lihat itu kan jadi klaim di atas klaim atau pernyataan yang didirikan di atas dasar tertentu tetapi dasar itu juga perlu dipertanyakan lagi terus-terus-terus jadi sebenarnya ujung-ujung jadi pada Tuhan Yesus sendiri nah lalu jadi seperti yang saya bilang tadi Tuhan Yesus mendirikan parasul lalu parasul itu melepaskan apa saja apakah hanya Alkitab atau mungkin ada hal lain atau apa lalu kalau kita mau interpretasinya bagaimana ya sudah ada yang mungkin kita bisa dapat kita bisa tahu yang benar tapi bisa saja keliru kelirunya namanya manusia namanya manusia salah dan dosa macam-macam apakah dengan menjadi kristian kita pikir kita menjadi suci semuanya akan tulus akan betul-betul mengetahui yang benar lalu semua kita akan tunduk pada kebenaran saya tidak percaya jadi seperti itu kita ini sebut sebut ikut Tuhan Yesus ada bisa jadi orang ateis jauh lebih baik dari kita jadi semua omong Tuhan Yesus tapi belum tentu kita itu cunduk kepada kebenaran sejati banyak Judas-Judas zaman modern jadi intinya bahwa kita berusaha semampu kita ada yang memang hati kita itu kurang terlalu tulus betul ada juga yang kepala juga kita ini kan penuh keterbatasan jangan jangan kena orang lain saya mau masyandegia saya bisa ukur kemampuan negia sekolah S1 sekolah sampai guru agama 3 tahun saya kan bisa ukur dan seperti itu beberapa hal itu jadi beberapa diantara kita ada yang punya peluang lebih besar untuk mengetahui secara lebih luas orang-orang yang ahli sekalipun ada yang keliru-keliru apalagi kita yang biasa-biasa jadi sangat mungkin keliru-keliru seperti itu jadi mungkin ada orang yang berkata begitu meyakinkan bahkan mau mati demi pendapatnya opini-nya asumsinya tapi ternyata ada keliru misalnya saudara-saudara kita yang teroris itu jangan kampi kebam mereka itu langsung jahat tidak karena kadang-kadang mereka dengan penuh ketulisan mati dengan keyakinan yang keliru itu jadi seperti itu manusia ada yang kepala keras kepala sop kepala miring sampai mau mati demi kebodohan macam-macam seperti itu tapi seperti yang saya bilang tadi kita tidak perlu menghakim hatinya biarkanlah Tuhan yang menghakim Tuhan yang tahu jadi bisa saja saudara-saudara kita itu ada yang keliru saudara kita yang bisa saja keliru termasuk saudara kita bisa saja keliru jangan kan saudara kita bisa saja kita ini keliru kita yang ketulis keliru bisa saja tapi tidak usah kan semampu kita kan begitu lakukan kalau bisa nanti kalau kira-kira mana yang Tuhan buka pikirannya menuju kebenaran setidak-tidak kebenaran historis kebenaran nurus sejata ya sudah lah kemarin kita berusaha untuk semuanya tunduk menyembah kepada sang kebenaran banyak orang yang bila tunduk pada Yesus tidak selalu tunduk kepada kebenaran kan begitu lakukan semua orang bilang Oh Yesus adalah sang kebenaran itu kan hanya istilah saja tapi ketika dipampangkan dengan kebenaran yang objektif itu belum tentu semua orang akan manut apalagi kalau kebenaran itu mengganggu kenyamanannya punya konsekuensi tertentu oh semua kita disitu makanya saat tulis tadi itu yang semua bisa saja lompat-lompat ikut Yesus yang penting Yesus jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang terlalu keras itu sehingga semua orang akhirnya mundur jadi yang paling penting kan kita sudah membuat batasan batasan oke yang penting sampai di wilayah itu tapi jangan lewat itu ya Tuhan Yesus kalau lewat itu minta maaf ada justru disitu ke pengikutan kita itu ditantang saya sungguh terlama ini bukan penutup ini macam apa lagi oke pokoknya saya kembali gak apa-apa Pak gak apa-apa Pak Jack itu saya om karena-karena bikin bikin pening kepala orang juga mungkin bisa jadi maklumlah cara namanya juga orang kampung jadi cara berpikir kampungan omong juga gaya-gaya kampung sedikit jadi kiranya dimaklum gitu tapi saudara kita ya mungkin sinyalnya kurang bagus tadi saya lihat ada mau bergabung lagi tapi tulisannya device not connected oh begitu mungkin koneksi beliau kan di Kalimantan Pak Jack oh begitu oke ya terima kasih Pak Jack sudah hadir mohon maaf karena kita akan menutup ketika Bapak sudah apa akan bergabung tapi tidak masalah pesan-pesan yang disampaikan Pak Jack ini cukup berbobot dan sangat berguna untuk kita semua terutama dalam menghadapi tuduhan dari aliran Advent ini saya sendiri sudah bertekad untuk selalu mengangkat topik fitnahan mereka ini karena ini penting sekali bagi kaum muda karena ilmunya ini kan cocologi ya dicocok-cocokkan lalu seolah-olah benar dan ini bagi kaum yang suka yang insan nah ini cepat ini dirasuki dirasuki oleh paham-paham dari saudara kita Advent ini meskipun tadi Pak Jack mengatakan bisa saja mereka ini benar ya mungkin ada percikan kebenaran seperti yang dikatakan dalam dokumen konsidratikan kedua ya Pak Jack ada percikan kebenaran tetapi lebih banyak tidak benarnya jadi kalau saya boleh memberikan sekedar usul pengeran mungkin beda pendapat tapi namanya sekedar pendapat jadi saya melihat terkesan legia ini mungkin semacam agak sedikit preferensi untuk apa ya untuk berpendapat atau punya perhatian lebih kepada saudara-saudara kita yang yang Advent dalam hal seperti itu tapi kan kita semerti tingkatan-tingkatan tentang partisipasi kepada kebenaran Kristiani itu yang Advent dalam masalah tidak lebih baik atau tidak lebih buruk dari yang lain kan kita lihat tingkatan dari dokumen analisa-analisa dari ahli kita kan satu saudara-saudara kita yang ortodoks tetapi setelah itu apakah ada yang lain itu kan ada hampir semuanya mereka langsung gabung komunitas Kristiani kan begitu jadi kalau misalnya kita ngomong soal cocok logi nah jangan kata orang Advent kalau kita ngomong khasannya termasuk semua saudara kita yang lain jadi mereka dengan mudahnya bahkan termasuk saudara-saudara kita yang ortodoks mereka akan mudah dan dari awal tidak ada pemimpin paus tidak ada semuanya ada pentarka itu pentarka itu jadi semuanya lima-limanya oke ya itu kan ya sudah lah kita dapat berkelahi yang tidak guna ya perlahan-lahan ya termasuk saudara-saudara kita yang lain yang luteran dan macam-macam jadi tentang hal-hal yang sifatnya cocok logi atau apa seperti itu itu bukan monopoli saudara-saudara kita yang Advent sebenarnya coba kita lihat saja saya sudah lihat yang lain nanti entahlah saya itu begini saya selalu menyarankan sebisa mungkin pakai bahasa-bahasa yang yang apa ya bukan soal keras atau apa tetapi yang betul-betul menantang orang untuk 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 berhadapan dengan kebenaran tinggal ke situ kan seperti yang saya bilang tadi kita tidak menghakim hati mereka kita asumsikan bisa saja namanya hatinya ada yang jahat tapi ya sudah lah kita asumsikan bahwa hatinya baik tapi pikiran kan bisa keliru kan pikiran kan bisa keliru nah sekarang kita coba saja menampilkan semuanya itu bagaimana menurut Anda ada apa-apa yang begitu termasuk misalnya saudara-saudara kita yang dari misalnya sidan jemaat Allah kita tidak tidak mengatakan mereka salah tidak tapi maksudnya kalau pendapat kami begini kalau menurut kamu bagaimana jadi sangat mungkin tapi jangan langsung kita membuat klaim maaf Pak Jack halo oh iya ini saya foto sebentar Pak Jack kritik Pak Jack tentang GSGA saya boleh kalau boleh ya saya saya ini ya kita sharing saja ya ngobrol santai saja asik-asik saja kita ngobrol ini kritik kritik keras dari bolehkah saya meminta dua saja atau tiga kritik dari Pak Jack tentang God of Assembly atau GSGA silakan Pak dua atau tiga dua atau tiga boleh juga lebih boleh boleh silakan lebih ini sharing saja kan kritik itu baik kan itu artinya dengan kritikan kan kita bisa evaluasi dan sebagainya penting banget saya pribadi dan satu hal perlu perlu juga diketahui ya saya pakai nama Epata dan itu ada nama saya itu tadi ada Bang PTT Abang PTT kasih artinya itu terbukalah itulah saya saya mencoba dan usaha untuk terbuka jadi nama saya ini Epata itu bukan sembarang saya bikin nama tetapi itulah maksud dan itu Bang PTT sudah kasih klunya itu sudah kasih klunya itu benar nah jadi pohon teman Pak Jack tiga atau lebih seakan semampunya Pak Jack untuk mengkritisi SGA nah ini sharing aja ya santai kasih-kasih aja ini kan namanya sharing jadi bukan mau kritik-kritik mungkin terlalu agak ini seperti yang saya bilang dari itu namanya pikiran itu bisa saja keliru jangan kan kamu yang keliru bisa saja katolik yang keliru kan begitu tapi menurut Epata posisi saya saya kira saya tidak merendahkan siapapun juga tapi membuat saya jajar hanya saja saya mengatakan pikiran bisa saja keliru Pak Jack bukan bukan ke arah itu bukan menuduh saya nggak nuduh Pak Jack yang mendiskriminasi atau mendiskriminasi bukan ini hanya sharing aja artinya dari dari kritik Pak Jack kan bisa menjadi bahan buat saya kan ya ya merenung merenung dalam kritik yang disampaikan Pak Jack mungkin tiga poin atau lebih itu menjadi bahan merenung buat saya dengan konsep kata Epata terbukalah terbukalah oke luar biasa luar biasa saya oke Pak Epata minta tiga begitu ya atau lebih boleh Pak lebih boleh saya saya bahkan biar cukup satu juga boleh menurut saya saya mulai cukup satu ya satu yang yang sebenarnya tidak sangat khas katolik tetapi itu juga cukup mempengaruhi yaitu misalnya pemimpin pemimpin kami ya kami katolik ada yang namanya pastor nah pastor kami itu itu ditabiskan oleh uskup uskup kami itu ditabiskan oleh uskup 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 sebelum mereka itu uskup uskup itu juga akan sebelumnya ditabiskan oleh uskup uskup sebelumnya terus sampai ujung-ujungnya itu mereka sendiri ditabiskan oleh para rasul dan para rasul itu kasarnya itu ditabiskan oleh Tuhan Yesus lewat pencuran roh kudus jadi ada istilah yang khas dalam gereja katolik namanya suksesi apostolik itu bisa saja Pak Elfata cek di internet namanya suksesi apostolik itu saya paham saya paham suksesi jadi paham jadi yang itu kenal juga di ini apa namanya saudara-saudara kami yang ortodox itu sah juga jadi suksesi itu menurut kami itu penting untuk keabsahan sakramen saya sering ngomong di media ini contoh misalnya dalam konteks kita di negara kita ini saya itu termasuk yang sangat senang dengan Prabowo gaya bicaranya meyakinkan macam-macam jadi saya itu kalau kasarnya pendukung Prabowo saya kurang senang dengan Jokowi tidak megebu-gebu jadi saya senang dengan Prabowo tapi kalau saya harus mengurus dokumen yang harus ditandatangani Presiden walaupun saya tidak senang mungkin ditandatangan Jokowi juga agak jelek tapi saya akan tetap saja saya akan terima yang Jokowi punya bukan yang Prabowo karena yang ditandatangani Prabowo kalau dia tulis Presiden itu tidak sah yang sah itu oleh Jokowi dan itu ada efeknya karena sahnya itu membuat ada efektivitas nah dalam konteks kami itu yang disitu pastor dia misalnya buat perjamuan kudus itu yang pastor buat itu kata-kata yang diucapkan pastor tidak lebih baik dari kata-kata saya orang awan saya bahkan omong jauh lebih baik suaranya jauh lebih agung tetapi tidak ada efek kalau saya yang omong kenapa saya tidak punya kuasa itu yang kuasa itu hanya oleh pastor itu pastor punya kuasa itu dari mana bukan karena dia hebat atau tidak tapi ada suksesi apostolik yang dia terima dari uskup itu jadi ada kesinambungan ada dia punya keabsahan nah saya merasa bahwa maaf saja saya saya kira kalau pemimpin-pemimpin assembly of God itu saya kurang saya kurang yakin apakah kamu yang dulu itu yang awalnya aslinya itu adalah dari seorang uskup yang resmi punya suksesi apostolik kalau betul dia ada suksesi apostoliknya pasti yang pemimpin kamu sekarang itu oke itu sah tapi saya sejauh pemahaman saya saya kira tidak hanya katolik dan ortodoks memang sempat ada yang dipikirkan Anglika ya Anglika yang di Inggris itu tetapi kemudian ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa sebenarnya yang pada pada saat mereka memisahkan diri oleh Raja Henry ke-8 itu yang yang memisahkan itu hanya beberapa awam dan kemudian pastor tidak ada seorang uskup yang memisahkan diri dan akhirnya meneruskan suksesi apostolik itulah sebabnya banyak orang Anglikan yang memahami pentingnya suksesi apostolik itu akhirnya mereka sadar bahwa kita tidak punya suksesi apostolik akhirnya mereka pindah kembali masuk kembali ke katolik beberapa pastor Anglikan misalnya John Henry Newman dia akhirnya pindah ke katolik menjadi pastor katolik menjadi kardina akhirnya menjadi orang suci dan beberapa nilain itu bahkan ada beberapa tahun berapa yang ketika Paus Bendiktus Paus Bendiktus itu kunjung ke Inggris dan membuat semacam keputusan baru tertentu yang sangat baik akhirnya membuat banyak sekali umat dari Anglikan itu yang ketika membuat suatu survei mereka mengatakan benar akhirnya banyaknya kembali seperti itu jadi dari satu poinnya yaitu tentang suksesi apostolik bagaimana coba dialog diantara kita kalau menurut pikiran Pak Efata bagaimana ini kita dialog terbuka saja oke sebelum dijawab sebelum dijawab oleh Pak Efata Pak Efata oke nanti saya batasi ya setelah Pak Efata jawab mungkin ada tanggapan sedikit lagi saya akan tutup diskusi karena sudah sangat panjang silahkan Pak Efata oke kita enggak enggak ribut enggak ada enggak ada niat kita untuk karena jiwa saya juga bukan jiwa debat tapi saya jiwa saya adalah pengajaran kalau tadi Pak Jack mengangkat topik tentang suksesi apostolik saya berangkat dari Matthew 28 ayat 19 20 Pak suksesnya apostolik gereja silam jemaat Allah adalah Matthew 28 ayat 19 20 ya ya boleh kita bersama-sama membaca ya ya mari kita bersama-sama membaca bersama-sama membaca di dalam Matthew 28 ayat 19 20 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan betahuilah aku menyertai kamu senang jasa sampai kepada akhir jaman kalimat ini perkataan ini adalah langsung oleh Tuhan Yesus yang ditulis oleh Rasul Matius artinya ditujukan kepada para murid suksesnya apostolik itu ada ada dalam mereka ada dalam mereka tetapi di dalam mereka itu ada satu pemimpinnya yaitu Rasul Petrus ya jadi SDA ada di dalam suksesnya apostolik ada di dalam dua belas Rasul Tuhan amin menarik juga ya cara berpikir itu saya belum pernah berpikir seperti itu sebelumnya saya bagi Pak Efata ya siap ya itu menurut saya itu baik pikiran seperti itu cukup membuka pikiran kami yang katolik juga sekarang begini kalau itu kan cara berpikir apakah itu cara berpikir Pak Efata seorang diri atau mewakili kurang lebih Pak Pak Jek bukan cara berpikir saya saya ambil ayat Alkitab bukan pikiran saya saya bawa ya saya mengerti maksudnya pikiran Rasul Matius Rasul Matius yang saya bawa bukan pikiran saya Pak Jek jangan dikembangkan loh iya saya mengerti tidak usah khawatir Pak Efata saya cukup objektif orangnya jadi begini maksud saya apakah cara menafsirkan Matius 28 19 20 seperti itu sebagai referensi kepada suksesi apostolik itu adalah hanya Pak Efata punya interpretasi atau itu kurang lebih pemahaman assembly of God saya tidak ini Pak saya tidak membawa pikiran assembly of God saya juga tidak membawa pikiran saya sendiri tapi saya kokoh di dalam ini dalam Alkitab kalau kalau mungkin boleh-boleh saja ya berbeda antara saya dengan Tentang sukses tapi kalau karena masalah masalah Pak Pak J katakan tadi bahwa di dalam Roma katolik pastor-pastor atau romo-romo itu kan ditabiskan oleh usku usku itu ditabiskan oleh usku sebelumnya kan begitu tapi suksesi apostolik kan bukan hanya mentok dalam kapsiran itu sebenarnya itulah makanya saya lebih membawanya kepada dasar firman Tuhan saya membawa dasar pemikiran ini adalah dasar pemikiran kita bukan pemikiran saya bukan pemikiran dan bukan pemikiran yang lain itu bagus itu juga memberi masukan kepada kami itu bagus Pak Fata tidak salah mengerti itu jadi kurang lebih itu kalau saya boleh menyimpulkan itu adalah kesimpulan atau interpretasi pribadi Pak Fata begitu tentang suksesi apostolik bukan yang saya katakan itu bukan mewakili pikiran saya tapi pikiran Alkitab Maktis 28 19 20 bukan pikiran Fata bukan pikiran Maktis Maktis saya ini ya karena saya lihat memang seperti saya sudah ucapkan tadi setuju untuk tidak setuju ada kata-kata seperti itu karena berbeda landasan yang dipakai untuk berpikir saya yakin pasti akan berbeda tetap saya mengerti saya mengerti itu kan sangat mungkin berbeda tapi maksud saya itu kan penting kita dialog dengan saudara-saudara kita yang berbeda pendapat seperti itu untuk memahami mereka tanpa mengatakan mereka salah atau benar tapi setidaknya kita memahami kalau saya hanya memberi informasi kepada saudara debata kalau kami katolik Evata kalau kami itu bukan menjadikan Matius 28 ayat 920 sebagai dasar susesi apostolik tetapi tentang penumpangan tangan dari Paulus kepada Timotius saya lupa lagi ayat berapa itu jadi itu penumpangan tangan itu itu yang memberikan kuasa itu itu membuat dia itu sah jadi ada penumpangan tangan tapi kan begini saya interpretasi begitu Pak Evata juga entahlah bilang pikiran Alkitab tapi kalau dari segi kalau bahasa keren ini orang miliki epistemologinya itu jadi cara berpikirnya itu adalah sebuah interpretasi kita karena interpretasi saya kan bisa beda juga nah jadi interpretasi saya tentang Matius 28 itu beda interpretasi Evata tentang Matius 28 juga beda tapi yang menjadi referensi kami untuk sukses siap setulih bukan disitu tetapi tentang pengurapan penumpangan tangan misalnya oleh Rasul Paulus kepada Timoteus tetapi interpretasi saya maupun Evata bisa saja keliru dua-duanya bisa saja keliru nah sekarang kira-kira interpretasi mana yang kurang lebih agak benar bisa saja kita mencari misalnya data yang lain misalnya nah kalau data yang lain kalau saya tawarkan kita menuju kepada orang-orang yang hidup dekat dengan para Rasul dulu orang-orang yang hidup sekitar tahun 100-200 begitu mereka mungkin mereka juga pasti baca kita yang sama dan mereka pasti ada interpretasinya mereka yang lebih kenal para Rasul pasti mereka lebih tahu dengan apa yang dimaksudkan oleh para Rasul ya pernyataan saya tadi awal gini Pak 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 supaya nyambung ya pernyataan awal saya mengambil Matius 28 19 perkataan itu kan ditulis perkataan Yesus yang ditulis oleh Rasul Matius Matius 28 19 ini yang terkait kepada suksesi apostolik atau penapisan pendeta atau pastor atau para penginjil dan pemberita injil begitu jadi makanya saya katakan tadi awal tadi Pak kalau Bapak sempat nyimak ya mungkin apa yang saya katakan bahwa saya mengutip pasal 28 Matius 19 20 terkait suksesi apostolik atau penumpangan tangan penapisan gembala atau pendeta atau pastor atau romo dan sebagainya itu terkait kepada perkataan Yesus pergilah beritakanlah injil juga semua tentang saudara dan nama bapak dan nama bodoh begitu jadi suksesi awal itu adalah dari Tuhan Yesus suksesi apostolik itu dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberikan perintah amanat agung kepada para murid itu 12 rasul tetapi dalam 12 rasul itu termasuk Matthias penggantinya ini ya pengganti Judas kemudian itu terus-menerus berlanjut dari 12 itu dari murid-murid itu ada satu yang memimpin mereka yaitu Rasul Petrus dan penumpangan tangan itu akan terus berlanjut Pak arti supaya nyambung penapisan pengutusan itu berlangsung terus dari murid dari murid seperti Polikarpus Agustinus itu terus-terus berlanjut demikian lagi penumpangan tangan itu tidak terlepas dari itu Pak dasarnya dari Kristus demikian kalau bisa Bapak paham mungkin dipahami kalau mungkin kita berbeda saya juga tidak ingin mempertajam itu yang penting buat saya suksesi apostolik dasarnya dari Kristus dari Yesus Matius 28 1920 penumpangan tangan atau amanat perintah kepada para murid kemudian kepada murid-muridnya dan itulah sampai kepada gereja gereja-gereja lainnya seperti gereja KBP gereja suku-suku dan sebagainya sampai di seluruh dunia karena disebutkan baptislam mereka pergilah ke segala bangsa jadikan semua bangsa jadi muridku baptislam mereka di dalam nama bapak dan anak dan roh karena di dalam semuanya itu satu hal yang harus kita ketahui bahwa penyertaan Tuhan Yesus bukan penyertaan Rasul-Rasul Pak penyertaan Tuhan Yesus dan roh amin saya tertarik sekali itu bagus ini sangat baik untuk saya menurut saya kalau Pak Evata boleh bantu saya saya mengerti bisa saja saya keliru Pak Evata bisa saja saya menjadi seorang anggota assembly of God setelah ini jadi kalau Pak Evata menjelaskan dengan baik bisa saja saya yang merasa saya ini keliru kita fair-fair saja kita kan tunda kepada kebenaran nah kalau kami katolik itu referensi misalnya kepada 1 Timotius bab 1 ayat 6 atau bab 4 ayat 14 atau 1 Timotius bab 5 ayat 12 disitu Santo Paulus bilang jangan cepat-cepat kepada Timotius jangan cepat-cepat untuk menumpangkan tangan kepada orang lain jadi ini kan penumpangan tangan untuk itu kan berarti memberikan kuasa sementara kalau misalnya di Matius bab 28 saya tidak maaf saja rasanya tidak ada penumpangan tangan disitu disitu mengatakan bab penumpangan tangan mengangkat mimam itu kan pengutusan sebenarnya kalau bagi saya ya bagi pribadi pengutusan pengutusan itu kan tentu ditabiskan penumpangan tangan jadi demikian juga kan romo-romo atau pastor-pastor dikatulikan mendapat atau memperoleh penumpangan tangan dari seorang pastor ditumpang tangani atau ditabiskan oleh seorang uskup kan begitu tadi runutnya kan begitu pastor atau romo ditabiskan ditumpangkan kemudian uskup ditumpang tangankan atau ditabiskan oleh uskup yang lainnya sebelumnya demikian seterusnya selanjutnya seterusnya kan begitu jadi nanti kita ambil runut sampai ke atasnya itu nanti kepada Kristus kepada Kristus kepada Kristus artinya poipul itu sudah sangat jelas sekali sebenarnya memberi jawaban aku menyertai kamu sampai kepada akhir jaman apakah rasul-rasul sampai kepada akhir jaman enggak dong enggak dong enggak dong mudahan dipahami gitu ya itu maksud saya itu bagus sekali maksud saya saya senang kelihatan paifatan objektif kan jadi kita terus kita lihat dari kitab suci lalu kita juga lihat orang-orang yang setelah kitab suci nah sekarang saya bisa cek disini misalnya paus klemen pertama dia hidup pada tahun 80 bayangkan itu bahkan bahkan ini injil yohanes aja belum tulis ini injil yohanes kan tahun 90-an sekitar itu jadi ini intinya bahwa injil yohanes ditulis injil yohanes ditulis oleh rasul yohanes di antara tahun 88-96 antara tahun 88-96 dituliskan oleh rasul yohanes kitab kitab injil yohanes dan surat 1-2-3 surat injil yohanes surat 1-2-3 yohanes dan kitab wahyu itu dituliskan oleh rasul yohanes di tahun 88-96 iya ya itu maksud saya bahwa itu yang misalnya paus kelemen pertama dia hidup pada tahun 80 berarti dia hidup pada pada tahun pada masa perrasul jadi dia ini hidup dengan perrasul pasti dia tahu persis ini dia tahu ini betul nah sekarang apa yang dikatakan apa yang dikatakan paus kelemen pertama dia mengatakan begini Pak Pak Fata mengatakan bahasa Inggris sekarang saya baca for this reason therefore having received perfect for knowledge they appointed those who have already been mentioned and afterwards added for the provision that if they should die other approved men should succeed to their ministry lihat ini pernyataan dari paus kelemen bahwa harus ada saya lupa baca di our apostles knew through our lord jesus christ that there would be strive for the office of bishops for this reason therefore having received perfect for knowledge they appointed those who have already been mentioned and afterwards added the further provision that if they should die other approved men should succeed to their ministry lihat jadi ini paus kelemen pertama yang hidup persis pada jaman para rasul sama-sama mereka sudah makan minum sama-sama dia mengatakan para rasul tahu bahwa setelah mereka meninggal akan ada kekurangan tentang para pengganti mereka karena itu mereka memilih orang-orang tertentu yang dianggap layak untuk menjadi penerus mereka yaitu menjadi uskup itu nah itu berarti interpretasi mereka yang hidup pada jaman para rasul ini sejauh pemahaman saya itu kelihatan lebih condong kepada yang katolik ini saya bisa kutip yang lain juga santu iranius di sini ya hidup pada tahun 189 it is impossible then for everyone in every church who may wish to know the truth to complete the tradition of the apostles secara sederhananya gini pak jek pak jek secara sederhananya saya paham yang maksud saya sangat paham sangat mengerti sangat familiar apa yang dimaksud pak jek itu yang dimaksudkan pak jek adalah estafet maksudnya estafet iya kalau kalau saya sekedar estafet langsung aja open man aja nama saya evata terbuka loh saya orang yang terbuka tapi gak mau ngeyanyelan saya terbuka dan tidak mau ngeyanyelan saya dapat memahami dapat mengerti tujuan daripada apa yang dikatakan pak jek itu boleh bicara tentang estafet estafet dari 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 rasul-rasul ke murid-muridnya ke murid-muridnya lagi ke murid-muridnya lagi itu estafet dan istilah apa ya sederhananya begini kalau mau jujur-jujuran kalau mau jujur-jujuran kalau berbicara kita tentang estafet tadi runut-runutnya mulai dari katakanlah ya saya ambil satu aja ya dari murid Petrus katakan begitu ya dari Petrus ke muridnya ke muridnya ke muridnya itu estafet namanya estafet dan terhubung kepada sukses siapus pelik tadi yang terhubung kepada penabisan-penabisan para paus eh para paus para usku dan para romo yang berkedudukan di paroki kan begitu kan kalau kalau romo atau pastor kan berkedudukan di paroki kalau usku kan di kuskupan kalau kalau paus kan di patikan kan begitu anunya estafetnya lalu kemudian paham sekali saya mengerti sekali yang dimasukkan oleh Pak J saya tidak tidak membantah dan tidak akan pernah membantah itu karena memang itu fakta dan sejarah historisnya begitu jadi kalau kita mau berbicara jujur-jujuran tentang estafet saya harus mengakui dan saya harus mengatakan dia katolik demikian secara estafet kalau kita mau ambil satu contoh saja dari murid misalnya murid rasul rasul muridnya atau atau seperti rasul johanes dari rasul johanes ke muridnya agustinus atau kulikarpus kemudian itu estafet namanya dan memang kalau kita mau jujur katolik ya kalau secara suksesi apostolik dalam bentuk estafet benar saya tidak bantah Pak C nah kalau ini tadi kan pertanyaan saya kritik ya kritik Pak C terhadap gereja GSCA salah satunya poinnya adalah suksesi apostolik kalau kita kalau kita kalau saya merunut atau merujuk kepada pernyataan Pak C tentang suksesi apostolik tentang pada estafet tadi mulai dari tadi Bapak berikan daripada dari klaiming pertama kemudian sampai kepada sekarang sampai kepausan sekarang ya sampai kepada zaman sekarang lah katakan pemimpin katolik sepengin ya paus ya itu estafet dan memang harus saya akui dan saya membenarkan itu Pak C estafet itu memang benar ada di katolik tapi kalau dalam makna suksesi apostolik dalam kami dalam gereja kita kita kan telah mengalami perpecahan kita harus akui berani kita mengakui masa kelam gereja kita harus jujur-jujuran kalau kita berangkat daripada masa kelam gereja inilah awal mula perpecahan memang perpecahan sudah ada sejak zaman rasul-rasul juga perpecahan rasul Petrus dengan rasul Paulus pun bertentangan bersoal tentang masalah hal-hal yang sekunder sebenarnya bukan hal-hal yang prinsip sebenarnya hal-hal yang sekunder saja yang menjadi perbincangan sengit antara keroma katolik dengan protestan hal-hal yang sekunder tapi kalau dalam hal-hal doktrin masalah seperti hal yang saya hal yang maya kudus kita sepatkan kalau saya dengan katolik tidak pernah ada problem tentang itu tentang ajaran ritunggal dan sebagainya tapi ini masalah sekunder tentang ini tadi ya estafet tadi jadi kalau saya mau menjelaskan saya mau memberikan statement memang roma katolik lah yang memegang itu yang sampai sekarang itu berlangsung dari rasul Petrus sampai kepada Paulus sekarang itu benar saya harus lakuin dan memang itu historisnya ada dan itu memang faham nah akan tetapi bila mana dengan geja dengan geja yang saya tempat sekarang ya memang kita di sana karena itu tadi keterhubungannya kepada masa kelam gereja mengapakah tumbuh ada mengapakah ada protestan yang yang tadinya sebenarnya protestemen karena lidah kita orang Indonesia kan susah sekali mengatakan protest protestemen tapi menyebutkan protestan seperti itu kan begitu kan ada 95 dalit oleh Martin Luther itu awal mula reformasi gereja itu di tanggal 30 tanggal 31 Oktober dulu di abad 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 17 16 17 jadi saya kira Pak Jay kritik Pak Jay itu memasukkan baik saya masukkan ya artinya bahan saya lebih terbuka lagi tentang hal itu tapi intinya ini hanya sekundar saja saya malah bersyukur berterima kasih dengan Pak Efata justru Pak Efata ini yang memberikan masukan kepada kami bahwa misalnya munculnya Assembly of God kenapa itu kan karena keburukan gereja katolik itu dulu itu sembarang-sembarang itu kan sembarang-sembarang makanya muncul Martin Luther dengan 95 tesisnya itu itu kami harus akui kami sudah minta maaf tahun 2000 kan Pak Os Yonis Paulus II kan minta maaf atas segala kesalahan itu ada itu ulang-ulang bahkan kemudian ada dokumen resmi bahwa harus kita harus kembali bersatu lihat itu kan tahun 1963 sampai 1965 ada jadi bayangkan tiga tahun rapat rapat yang namanya konsili fatikan kedua salah satu dokumen itu namanya unitatis redi integratio itu artinya usaha untuk kembali bersatu itu mengacu kepada Yohanes 17 ayat 21 bahwa kita harus bersatu kembali sebagaimana Yesus kehendaki jadi itu kritik yang sangat baik dari Evata bahwa kami itu jelek artinya bahwa dulu itu leluhur kita itu mereka sembarang-sembarang nah sekarang satu kami mengakui kami mengaku bahwa kami itu suruh buat salah tetap tadi juga Pak Evata mengakui bahwa suksesi apostolik itu benar yang ada itu ada di katolik kita sepakat dua poin itu betul kalau saya secara jujur Pak ini saya Evata saya Evata secara jujur tidak membantah kalau kita berbicara tentang suksesi apostolik mulai runut dari atas sampai ke bawah sampai sekarang ini itu memang ada di katolik saya harus jujur dan memang saya orangnya terbuka saya tidak mau mengatakan ya di atas tidak saya tidak mau mengatakan tidak di atas ya iya tidak tidak selainnya justru itu itu yang membuat saya tertarik untuk dialog dengan Pak Evata karena ada banyak orang yang sama-sama kita orang kristiani tetapi terlalu defensif terlalu menutup jadi mau membenarkan diri walaupun jelas-jelas salah seperti itu jadi kita kita terbuka seperti yang saya bilang tadi bisa saja saya yang keliru dan artinya kalau saya lihat sebenarnya katolik yang salah bukan tidak mungkin saya akan menjadi anggota assembly of God saya fair juga ya artinya kan Pak artinya gini artinya gini yang ingin saya sampaikan adalah mengapakah gereja-gereja sekarang ini ada banyak gereja protestan lepas dari suksesi apostolik yang ada pada katolik Roma atau Roma katolik itu tidak lepas dari masa telang gereja harus kita akui itu memang benar sampaikan Pak Jack Paus 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 2 itu sudah meminta dan saya dunia bukan saya duniamu itu mengetahui tapi itulah makanya itulah makanya saya itu epata itu artinya terbuka terbuka artinya dalam terbuka itu membuka diri membuka diri jangan seperti dalam tempurung oh ternyata langit saya ini ditempurung ternyata ternyata kita keluar dari tempurung masih ada langit lain ya itu itu yang saya senang maksudnya kita saling terbuka kita fair-fair saja nah sekarang mengapa kami kalau tadi kan Pak Efatah yang minta saya untuk memberikan masukan atau kata yang agak ini bilang kritikan nah sekarang saya harap Pak Efatah betul-betul Efatah ini artinya terbuka terhadap kritikan jadi boleh sekarang saya beri yang agak sedikit jadi begini jadi kita mulai misalnya Pak Efatah kan sudah tahu bahwa suksesi apostolik yang benar itu ada di katolik dan itu berarti interpretasi bukan saya mengatakan benar kebenaran hanya pada firman Tuhan saya mengatakan benar suksesi apostolik itu runut runut dari atas sampai sekarang itu ada di katolik itu yang saya katakan kalau masalah benar itu kalau manusia kan tempatnya saat salah dosa dan keliru paus pun bisa juga tempatnya salah dosa dan keliru ini artinya yang saya katakan adalah yang saya katakan adalah suksesi apostolik itu runut dari atas sampai bawah itu ada di katolik itu ada di katolik kenapa 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 kami tidak berada pada suksesi apostolik sama halnya dengan katolik karena mengingat kita tidak boleh melupakan juga dan tidak menutup mata terdiri kegelapan gereja masa kelam masa gelap gereja itu tadi makanya timbul banyak sekte banyak aliran itu kita sepakat saya setuju makanya saya bilang sekarang Pak Efatah dengar itu maksudnya yang mungkin terasa agak kurang nyaman tetapi saya kenapa Pak Efatah yang minta bukan saya yang tuntut ini Pak Efatah yang minta berikan kritikan sekarang Pak Efatah sudah kita beri nah ada yang masukkan atau kritikan kami itu begini kan Pak Efatah sudah sepakat bahwa perihal suksesi apostolik itu yang runut itu ada di katolik ada di katolik itu nah berarti interpretasi selain yang di katolik itu itu artinya interpretasi yang agak keliru interpretasi tentang runut saya gak setuju juga dengan kata keliru bukan berarti bagaimana bukan berarti bukan berarti keluar artinya bukan ya gereja-gereja yang bukan Roma Katolik artinya keliru bukan begitu oh bukan sebentar saya tidak mengatakan begitu saya mengatakan bahwa interpretasi tentang tentang suksesi apostolik oh oke oke suksesi apostolik oke siap jadi interpretasi tentang suksesi apostolik selain seperti yang di katolik itu itu tidak pas tidak 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 pas ya itu itu didukung didukung dengan misalnya pernyataan dari orang-orang yang hidup pada zaman parasut yang saya sebut tadi Santo Clemens Paus Clemens saya bisa saya bisa tulis banyak saya bisa kutip banyak pendapat para ahli para para orang-orang yang hidup pada zaman parasut jadi interpretasi mereka itu persis seperti yang di katolik itu dan sudah di amini oleh Pak Efata jadi kita sepakat dengan itu saya juga sepakat bahwa katolik itu para Paus para usku para iman dan kami yang lain pada zaman kegelapan dulu itu sangat jelek buruk sekali maka muncullah saudara-saudara kita yang sebenarnya dari katolik itu itu kan Luternya siap siap sekarang sekarang jadi yang satu tadi itu bahwa interpretasi tentang sukses si apostolik selain dari ada pada katolik ada pada katolik itu sekarang yang kami itu sekarang saya harap ini Pak Pak Efata betul-betul bagaimana berbesar hati dengan kritikan saya maksud saya begini kami katolik itu yang kami kritik yang kami kritisi itu dari dari saudara-saudara yang protestan itu adalah mereka mau mengubah keburukan gereja katolik itu tetapi yang kelirunya mereka bukan hanya mengubah perilakunya menyerang moralitasnya yang jelek tetapi juga mengubah ajaran beberapa beberapa poin salah satunya soal sukses si apostolik itu itu yang kami mau kritisi jadi itu yang saya bilang tadi jadi saya masih satu poin yang sama jadi interpretasi oleh Luther itu dan teman-teman itu itu persis kalau kata-kata persis bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup pada zaman para rasu itu berbeda itu jadi dia membuat interpretasi yang berbeda makanya kami bilang aduh kamu itu betul kamu itu itu mereka sangat baik mengkritisi keburukan paus dan para uskup dan semua itu hanya saja pendekat terlalu agak lari lewat sedikit sampai mengubah sedikit beberapa pokok ajar itu yang yang kami agak kurang sepakat itu mungkin mungkin saja misalnya Pak De Fata tadi mengatakan itu kan hal yang sifatnya tambahan bukan yang inti tapi persoalannya siapa yang menentukan bahwa ini tambahan atau yang inti itu kan kembali kepada Pak Rasul misalnya Yesus kalau Yesus perintah perintah sesuatu apakah kita bisa mengatakan ini perintah Yesus ini sifatnya tambahan ini sifatnya inti bagaimana kita membedakan ini agak susah juga menurut saya jadi menurut kami itu ya pokoknya apa saja yang Yesus ajar itu semuanya inti sementara kita yang lain itu mungkin variasi yang mungkin tidak masuk dalam wahyu itu mungkin yang tambah tapi semua yang diwariskan oleh Pak Rasul yang mereka kita yakini diterima oleh Yesus itu yang inti makanya kami lihat jadi poin saya adalah bahwa tafsiran oleh Luther dan teman-teman itu tidak sesuai atau tidak sejalan dengan tafsiran orang-orang yang hidup pada zaman Rasul dan yang kedua anggapan mereka bahwa itu sesuatu yang mungkin tambahan itu agak sedikit spekulatif artinya bahwa itu kan di luar kemampuan kita bagaimana kita menentukan bahwa itu tambahan atau yang inti jadi baik kita ikut saja yang dilakukan oleh Pak Rasul yang kita dengar atau kita ketahui melalui orang-orang yang hidup pada zaman itu kritikan kami silahkan kritik balik saya akan dengan senang hati terima kritikan dari Pak Efatan silahkan Pak Efatan ya apakah saya tanya dulu saya tanya dulu begini Bapak-Bapak apakah kita membatasi sampai jam berapa saya sih memberikan saja kesempatan karena ini saya lihat cukup bagus diskusinya hangat gitu ya bagaimana tergantung kalau saya jam saya luas jam saya diskusi luas tidak terbatasi oleh jam atau berapa jam hanya khawatirnya ini Pak Jek yang mungkin ada keterbatasan waktu bagaimana sudah ngantung kalau saya tidak artinya jam apapun masalah yang penting intinya adalah kita berdiskusi berdialog atau sharing ini dalam satu prinsip kasih mesra berlaksasikan tingkatan persaudaraan boleh dan di dalam persaudaraan itu itu intinya hal-hal yang berbeda ini kan poinnya salah satu suksesi yang kita bahas kalau saya sesuai dengan nama saya terbukalah terbukalah itu jadi artinya katakannya di atas ya katakan tidak di atas tidak selibinya si jahat yang bikin ya ya itu itu yang membuat waktunya luas kalau saya luas waktunya jamnya gak terbatasi artinya luas ya memang saya disini kami kan agak jawab malam tapi gak apa-apa artinya tapi tambah sedikit lagi gak apa-apa tapi intinya itu kita diskusi atau dialog yang ada yang begini sebagai sesama saudara di dalam Tuhan kan begitu itu kan jadi macam tadi tapi saya ingin dengar bagaimana pendapat dari silahkan Pak 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 itu bahwa tadi itu itu masukkan kami macam kritikan kami bahwa tafsiran itu tentang suksesi apostolik itu dan kritikan itu itu baik tafsiran kurang pas kritikan itu yang baik tetapi kritiknya yang di bagian ajaran itu yang kami merasa kurang pas tentang suksesi apostolik itu akhirnya mereka mengubah akhirnya muncul setiap orang akhirnya bisa menjadi semacam pendeta seperti itu itu yang masukkan kami atau kritikan dari kami coba berikan umban balai kepada kami supaya jangan sampai kami ini terlalu pikiran kurang pas mungkin oke 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 jadi suksesi suksesi apostolik yang yang dikenal oleh saudara saya romeratolik ya katakan begitu tentu berbeda kan di luar katolik ya di luar romeratolik suksesi apostolik gereja gereja yang di luar katolik katakanlah protestan secara luas itu sudah saya sampaikan ayatnya yaitu matius 28 ayat 19 dan 20 kalimat yang sangat jelas sekali di dalam matius tadi matius 28 ayat 19 itu jelas sekali di dalam ayat yang ke 20 bagian terakhir dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman jadi ini isi daripada perkataan yesus yang ditulis oleh rasul matius di dalam ayat 20 bagian akhir dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman ini berbicara tentang sampai kepada sekarang kita sekarang dan sampai generasi kita yang akan datang artinya suksesi apostolik itu dasarnya adalah kristus itu sendiri penyertaan di dalam roh dus itu jadi mungkin kita tidak bisa memaksakan juga ya hal-hal yang berbeda itu menjadi sama gitu boleh makanya saya tadi tidak membantah tentang suksesi apostolik yang dalam ranah katolik Roma atau Roma katolik nah itu konsepnya atau bukan konsep itu dasarnya adalah runut runut itu dari atas sampai bawah itu estepet dari rasulan atau dari rasul-rasul sampai kepada sekarang kepada paus sekarang itu kan kepada uskup sekarang kepada Roma-romo sekarang di dalam hal suksesi apostolik tapi satu hal lagi yang membuat beda adalah memang jelas sekali kita dari protestan tentu tidak sama suksesi apostoliknya dengan Roma katolik karena pengaruh tadi masa kelam gereja ya pak ya kita sudah sepakat dari memang itu pak juga akui jadi perbedaan itu memang bagi saya secara pribadi adalah bersifat sekunder saja boleh-boleh saja kita berbeda katolik tetap di dalam suksesi apostolik yang runut tadi yang setapet tadi itu saya tidak mengatakan salah dan tidak mengatakan keliru dan itu memang historisnya demikian adalah pak pak dengan begitu nah kemudian mohon mohon juga untuk tidak memaksakan suksesi apostolik itu di dalam ranak di luar katolik adalah di dalam katolik itu maksud saya pak cek artinya yang ingin saya katakan adalah keteguhan daripada gereja-gereja protestan dalam hal ini gereja sinang jemaah adalah adalah pernyataan yang terakhir di dalam ayat 20 ketahuilah aku menyertai kamu yang tiasa sampai pada akhir jaman jadi suksesi suksesi apostolik suksesi apostolik itu dasarnya itu dari kristus sendiri dialah yang mendasari semuanya itu para rasul-rasul pun boleh memberikan suksesi kepada generasinya itu pun karena dari kristus asal dasarnya dari kristus sendiri kita sepakat saya sepakat memang suksesi apostolik itu dasarnya dari Tuhan Yesus sendiri hanya kan istilahnya suksesi apostolik 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 itu kan berarti apostolos berarti suksesi apostolos jadi itu kan kelanjutan dari para rasul itu namanya estafet itu dari estafet itu tadi dari para rasul kalau estafet para rasul itu itu yang dipahami kami katolik itu bukan seperti yang yang tadi itu yang dari matius 28 itu kalau kami itu yang tadi itu yang saya bilang tadi yang satu petrus pokoknya yang contohnya satu timotius itu yang maksudnya rasul paulus itu penumpangan tangan itu maksudnya penumpangan tangan itu kepada timotius dan itu salah satu contoh dan itu ditafsirkan oleh orang-orang yang hidup pada zaman rasul itu yaitu misalnya sabian tadi paus kelemens pertama juga yang santu ironius itu yang seperti itu yang seperti itu yang maksudnya suksesi apostolik sementara yang matius 28 itu itu tidak maaf maaf kita mungkin beda tapi intinya bahwa kami katolik dan orang-orang yang hidup pada zaman para rasul itu tidak melihat ayat itu sebagai referensi kepada suksesi apostolik tetapi sebagai perintah agar mereka mengajarkan injil Tuhan dan membaptis orang secara umum jadi itu bukan spesifik tentang suksesi apostolik itu hanya perintah untuk menjadikan semua orang menjadi murid Yesus jadi kalau saya tetap saya itu agak hati-hati maksud saya begini saya tetap mengharapkan agar Pak Fata betul-betul kita objektif Maksudnya Fata tadi terbuka saya menurut para rasul bukan menurut saya tapi menurut orang-orang yang hidup pada zaman para rasul itu yang dipahami oleh Pak Fata itu Tanta Matius 28 itu kayaknya berbeda itu kayaknya tidak sama boleh-boleh Pak tidak masalah Pak kita berbeda tidak masalah artinya tapi bedanya buku-buka ya kita amati 28 920 itu bukan hanya dalam konteks baptis saja tapi mengajar ajarlah mereka ajarlah mereka kalau kita itu mengajar berarti kita adalah seorang pemimpin kita adalah soko guru kita sebagai guru rasul-rasul guru jelas pengajar jelas sekali jadi artinya esensi dari Matius 28 19-20 itu bukan dalam ranah baptisan saja Pak bisa ngajarlah ajarlah jadi pengajar itu tentu bermimpin Pak artinya yang ingin saya katakan itu inilah dasar suksesi akustinik yang ada pada protestan Matius 28 ayat 19-20 ajarlah mereka ajar-ajar jadi artinya kita ini Kristen saya mengerti itu maksud saya yang saya pertanyaan saya tadi itu Pak Evata bagaimana pendapat Evata bahwa tafsiran Pak Evata dan protestan pada umumnya tentang Matius 28 itu itu berbeda dengan tafsiran oleh Santo Paus kelemen pertama Santo Irenius dan orang-orang yang hidup pada zaman para rasul atau orang yang mengenal murid dari para rasul itu agak berbeda dengan tafsiran mereka yang hidup pada zaman itu bukan beda dengan saya kalau beda kita sama-sama zaman modern tapi intinya tafsiran Pak Evata dan protestan pada umumnya itu agak berbeda dengan yang ditafsirkan oleh orang-orang yang hidup pada zaman para rasul bagaimana pendapat Pak Evata ya itu tadi kembali seperti yang saya katakan tadi Pak Jack suksesi apostolik itu kan tidak boleh ini pernyataan saya tidak boleh ditaksirkan secara sempit artinya kan tidak boleh ditaksirkan secara sempit itu kalau suksesi apostolik karena apapun dan bagaimanapun kan semuanya itu juga kan dipengaruhi oleh budaya juga Pak karena belakang itu juga dipengaruhi jadi apapun bagaimanapun karena inilah dunia ini kan penuh dengan hirupinnya budaya juga berbeda-berbeda gitu ya jadi suksesi apostolik juga itu juga luas sekali Pak maknanya Pak itu juga berbicara tentang budaya juga jadi kita tidak bisa memaksakan budaya Yunani budaya Roma budaya Latin dengan budaya budaya di luar itu di dalam kontes kristianan berkait dengan suksesi apostolik itulah makanya kalau saya tidak mau kaku Pak suksesi apostolik tidak mau kaku dalam satu makna karena begitu luas sekali suksesi apostolik ini diperlukan oleh budaya kata langkah pendidikan jadi kalau kita sudah masuk kepada yang luas lagi nanti pusing sendiri kita Pak iya iya kalau kita bicara budaya kalau nanti saya kaitkan suksesi apostolik pada budaya pendidikan latar belakang nanti punya sendiri Jack dan Epata Epata dan Jack itu yang saya seran dari Pak Epata jadi pemahaman tentang suksesi apostolik dan macam-macam itu kan dipengaruhi oleh banyak kalau saya pandangan saya tidak boleh kita sempitkan kita tidak boleh sempitkan makna suksesi apostolik karena apapun bagaimanapun suksesi apostolik itu tidak terlepas dari budaya latar belakang pendidikan jadi kalau kita masuk nanti ke situ terlalu luas dan sangat luas karena suksesi apostolik itu luas sekali maknanya nanti yang kuyeng itu Jack dan Epata dua-duanya kuyeng paham ya 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 memang itu tadi maksud saya saya sudah bilang tadi memang bikin pening kepala hanya saya sudah bilang tadi itu saya itu percaya dengan ketulusan hati Pak Epata hanya pemahaman kita bisa saja berbeda itu kan itu tadi hanya kalau saya omong agak belak-belakan saya sudah bilang tadi itu apapun pemahaman Pak Epata juga pemahaman saya kita kan tunduk kepada pemahaman para rasul kan begitu yang ujung-ujung pada Yesus kan begitu Pak Rasul nah sekarang siapa yang lebih tahu tapi itu tadi kalau kita mau hubungkan kepada suksesi kalau kita lihat kepada para rasul para rasul juga tidak terlepas dari budaya pendidikannya latar belakang masalah antropologinya psikologisnya suksesnya bicara tentang itu loh Pak bicara tentang psikologis bicara tentang geografis ya kita harus jujur-jujuran Pak belakang juga Epata terbuka suksesnya berbicara tentang geografis berbicara tentang psikologis berbicara tentang budaya berbicara tentang pendidikan moral dan dan nilai tinggi jadi kesuksesi apostolik itu kalau saya membahasakannya lebih sederhananya gini serupa segambar dengan bisnis ya pokoknya intinya itu saya sebilan tadi bahkan para rasul bisa juga kita mau pakai semacam exegesis tentang para rasul mereka bisa saja keliru memahami tentang wahyu Tuhan bahkan zaman sekarang kan banyak sekali itu para para semacam exegesis modern itu yang bahkan oh ini tidak asli ini kan hanya tambahan macam-macam sehingga sampai mengatakan oh para rasul juga bisa keliru mereka juga salah bahkan sebagian mengatakan Yesus juga bukan Allah atau apa macam-macam seperti itu itu kan semua itu tafirat zaman modern sementara itu tidak ada yang dikorban tidak ada lah Pak Jack kalau orang protestan dan katolik yang mengatakan Yesus bukan Tuhan kalau ada orang katolik sama orang protestan mengatakan Yesus bukan Tuhan itu bukan protestan bukan katolik itu jelas-jelas tidak maksudnya orang-orang itu ada banyak sekali zaman sekarang itu dengan cara berpikir masing-masing kita pastikan saja Pak Jack kalau orang yang mengaku Yesus bukan Tuhan itu bukan katolik bukan protestan selesai itu saja maksudnya dari kita dari kita kita simpukkan seperti itu tapi dari mereka mereka bisa saja menyimpukkan secara berbeda sama seperti konteks suksesi apostolik ini kalau dari cara berpikir kami katolik tapi kalau Pak Jack Pak Jack itu kalau saya kan tadi mengarahkan kepada apakah Pak Jack sepakat setuju bahwa suksesi apostolik tidak terlepas dari psikologis geografis pendidikan budaya moral nilai-nilai tinggi yang terkait dalam kemanusiaan itu sendiri dalam semangat atau spirit dari berita injil itu sendiri yang memanusiakan manusia itu dan kemudian jadi jadi saya saya tadi sudah memberikan bahasa sederhana sekali suksesnya apostolik itu sebetulnya segambar dan serupa seperti kristus itu saja karena rule model kita kan ini karena satu jenis dua enam satu jenis dua enam dikatakan karena siapa yang mengatakan ada di dalam dia wajib hidup sama seperti kristus hidup satu jenis dua enam mari kita jadi suksesi apostolik juga berbicara tentang itu Pak jadi jangan kita sempitkan kalau saya memberikan makna suksesi apostolik itu begitu luas sangat luas sekali jadi kalau kita membicarakan yang luas ya itu mari kita buka satu jenis dua enam ini bukan begini ini juga berbicara tentang suksesi apostolik karena ini juga berbicara mahal karena suksesi apostolik itu bicara tentang psikologis geografis pendidikan moral dan nilai-nilai yang tinggi saya sepakati itu Pak Evata hanya begini Pak Evata sekarang namanya suksesi apostolik yang tadi jadi ikut para rasul jadi kelanjutan atau penerus dari para rasul nah sekarang kita cara memahami tentang suksesi apostolik bisa saja berbeda bisa saja agak sempit atau bisa sangat luas seperti yang dipahami Pak Evata ini jadi setiap orang kan bisa membuat definisi yang berbeda-beda sekarang mana definisi yang paling tepat dan pertanyaan siapa yang lebih tahu bahwa definisi itu yang paling benar apakah saya lebih tahu dari Pak Evata kalau kita membuat satu ajuan baku ya tidak ada kalau tidak bisa saya memberikan ajuan baku tentang definisi yang benarnya kalau saya tidak punya otoritas kewenangan itu bagus itu bagus itu berarti maaf maaf saja berarti semacam definisi yang dibuat oleh Pak Evata itu kan dalam arti tertentu juga relatif bahwa itu belum tentu merupakan definisi yang benar begitu toh logikanya nah nah definisi saya juga sama bisa saja keliru definisi saya definisi pada dia juga bisa saja salah telat jadi bisa saja kita semua ini salah definisinya hanya saya berpikir ada satu definisi yang bisa saja lebih benar yaitu orang-orang yang hidup pada zaman para rasul itu jadi mereka pasti tahu ini karena sama-sama hidup mereka pasti kasih tahu ini yang benar ini nah orang-orang yang karena karena mereka karena gini Pak kalau saya memahaminya gini karena para rasul itu memang hidup di zaman Yesus dari sumber itu sendiri mereka dari sumber itu sendiri dari sumber suksesi apostolik yang mereka hidup di zaman ini dari sumbernya langsung kalau kita kan sudah generasi kan dari generasi makanya makanya kan kalau kita untuk gereja zaman sekarang ini apalagi gereja akhir zaman ini kalau saya pribadi memandang tentang suksesi apostolik itu tidak memahaminya secara sempit menerima secara luas karena suksesnya apostolik itu tentu tidak terlepas dari psikologis tidak terlepas dari geografis tidak terlepas dari moral tinggi tidak terlepas juga dari daya jadi tentu saja kalau kita masuk kerana itu ke wilayah itu tentu akan sangat luas pembahasannya jadi kalau saya sudah kasih penjelasan sederhana suksesi apostolik itu saya berikan acuan buat saya sendiri saya pribadi suksesi apostolik adalah segambar dan serupa dengan Kristus sama seperti Kristus yaitu yang dituliskan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 saya baca ya kita ya Pak ya sama-sama ya 1 Yohanes 2 ayat 6 barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia kata dia sini menuju kebali ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup jadi suksesi apostolik itu dimulai oleh para rasul karena memang hidup mereka adalah mensamakan diri atau atau menyerupakan diri atau segambar serupa dengan Kristus karena dengan jelas sekali juga kita harus mengatakan dan kita harus mengamini bahwa rasul-rasul adalah estafet pertama daripada suksesi apostolik itu sendiri estafet pertama tongkat pertama tongkat pemimpinan pertama daripada apostolik itu sendiri dari pekabaran sebenarnya apostolik kan membicarakan tentang pekabaran pekabaran itu berlangsung berlangsung bukan hanya pada zaman rasul tapi juga berlangsung sampai zaman akhir zaman sampai zaman kita ini dan sampai generasi kita akan datang jadi suksesi apostolik menurut saya tidak bisa kita artikan secara secara itu harus secara luas karena suksesi apostolik itu berstatut berstatut sampai kepada kerjaman dan ketahui lah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman dan orang-orang yang disertai di dalam sampai ke akhir zaman itu tentu saja masuk dalam tanah 1 bahwa hidupnya sama seperti kristus hidup demikian menarik ini Pak Fata ini saya baca di live chat ini ada yang tulis misalnya dari inhoksinya winces ini ini kan kat kat santoh konstantinus itu dia kurang galak Pak Jack jadi mereka seolah-olah memancing saya untuk menjadi galak padahal saya ini tidak suka yang galak-galak ini ini kan mau dialog persaudaraan itu tidak usah ditanggapi Pak Jack itu kan kompor aja biasa iya iya saya saya tidak harus semua semua live chat itu kita tanggapi karena sama seperti saya mengutip seperti yang dikatakan oleh Pak Jack kepala miring karena ya mungkin ada yang kepala miring ada yang kepala lurus ada yang kepala miring ada yang kepala lurus ada yang kepala menunduk ada kepala menunduk ada kepala tidak lurus ada kepala miring jadi tiga kali ini tidak terlepas juga dari kemanusiaan epata juga kadang-kadang bisa kepalanya miring epata juga kadang-kadang kepalanya bisa menunduk epata juga bisa kepalanya tidak lurus jadi ketiga hal itu ada pada epata iya jadi ini sebelum saya tanggap ini Pak Fathani saya sedikit tanggap ini Hoksinyo Winches ini ini Hoksinyo masih ingat itu apa yang dikatakan Rasul Paulus di apa di Roma saya kira itu jadi kan ada orang dengan kemampuan berpikir dengan hati nuraninya kita menghargai walaupun mungkin dia mengatakan ada orang mengatakan hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain ada makanan ini macam-macam jadi kita jangan sampai membuat pernyataan-pernyataan malam akhirnya bikin belakang orang seperti itu begitu pula ajaran kami konsilipatikan kedua bahwa tidak boleh pakai kata yang keras tapi mungkin saya kurang terlalu katanya kurang to the point saya kira saya punya cukup to the point yang to the point saya dari tadi itu mengatakan begini artinya gini Pak Jek artinya Pak Jek gini Pak Jek kita harus memberikan satu pemahaman yang benar kepada teman-teman di website bahwa kita disini bukan membahas siapa yang benar siapa yang salah bukan yang kita bahas ini adalah bukan masalah siapa yang benar siapa yang salah diskusi ini bukan cari siapa yang menang dan siapa yang kalah diskusi ini bukan berdebat antara gesia dan katolik bukan tetapi berdebat antara sesama pengikut Kristus debat antara debat antara orang yang memegang kasih nesra debat orang yang berbelas kasihan orang debat orang yang dalam ikatan persaudaraan jadi memang intensi saya kan disitu jangan mau reframing jadi saya hanya mau mengatakan kepada ini ini hoksinya bahwa bukannya saya tidak punya saya jelas posisi saya saya mengatakan begini bahwa interpretasi tentang suksesi apostolik definisi tantang suksesi apostolik yang dilakukan oleh saudara kita Evata maupun saudara-saudara kita protestan pada umumnya itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup pada zaman Pak Rasul kan begitu jadi itu poin saya jadi bagaimana Pak Evata mempertanggungjawabkan itu jadi ini kan ada perbedaan itu kan poin saya saya mengatakan apa adanya bahwa itu kan ada perbedaan ada selisihnya makanya tadi itu saya bilang sama aku ya katolik ada salahnya pada zaman abad pertengahan hanya saja yang kami kritisi bahwa Luther dan teman-teman itu mengoreksi bukan hanya moralitas para paus uskup tetapi juga lari lewat akhirnya mengubah ajaran salah satunya tentang suksesi apostolik itu menciptakan definisi-definisi yang tidak sesuai dengan apa yang sudah turun-temurun oleh Pak Rasul diajarkan nah seperti itu jadi hanya saja saya tetap menghargai Pak Efakta dan pada saat yang sama saya kan bisa mengukur-ngukur dan Pak Efakta juga bisa mengukur saya jadi termasuk mengukur kemampuan berpikir jadi ini kan saya kan bisa ukur kemampuan berpikir Pak Efakta jadi saya bilang tadi saya percaya ketulusan hati Pak Efakta tapi kan saya kan saya bisa mengukur kemampuan berpikir Pak Efakta kurang lebih kan seperti ini saya juga bisa ukur kemampuan berpikir daripada begitu pula Pak Efakta bisa juga meraba-raba kemampuan berpikir saya. Seperti itu. Nah, saya mengatakan yang benar ini. Bisa saja, Efatah tidak bisa diyakin oleh kata-kata saya. Bukan karena saya yang kurang terlalu jeli menjelaskan, tetapi bisa saja kemampuan berpikir Pak Efatah yang mungkin sampai di situ. Ya, tidak apa-apa. Kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting dia ikut dengan hati nuraninya. Biarkanlah Tuhan yang bekerja. Mungkin ada orang lain yang akan mendengarkan rekaman kita ini. Mereka bisa tahu. Kan begitu, dong. Jadi, ini kan saya tidak mengatakan bahwa saya ini hanya sekedar apa ya, ngomong teman-teman. Saya hanya mengatakan begini, bahwa definisi saya bisa keliru, definisi Pak Efatah bisa keliru, definisi TGA juga bisa keliru, kita semua bisa keliru. Yang paling idealnya adalah kita tanya kepada orang-orang yang hidup pada zaman para rasul yaitu para bapak-bapak apostolik dan para bapak-bapak gereja. Itu yang kita bisa tahu. Zaman sekarang sudah ada internet tinggal klik di Google itu suksesi apostolik menurut bapak-bapak gereja. Di situ akan tertulis. Kalau pakai bahasa Inggris juga ada di situ. Apostolic succession according to the early church. Semuanya begitu. Sudah itu Pak. Sudah sebenarnya sudah kelir tadi. Yang kenyataan Pak Jir ini sudah kelir di awal tadi. Seperti yang saya katakan tadi. Suksesi apostolik itu sebenarnya kalau kita mau dipensisikan secara sempit ya. Suksesi apostolik itu sebenarnya kan itu adalah seperti pemutusan atau pentapisan melalui penumpangan tangan oleh rasul-rasul. Estapet pertamanya itu adalah para rasul. Dari estapet yang pertama dari para rasul hingga lah pada sampai sekarang. Yang ada ini seperti dalam Roma Katolik, paus ya. Karena pemimpinnya kan sekarang paus. Jadi estapet itu kan sebelum paus sekarang ini estapet itu kan dari atas itu. Dari rasul. Estapet pertama itu para rasul. Lalu kemudian sampai sekarang akhir jaman ini gereja sekarang ini suksesi apostolik tetap pengantakan tadi. Itu sudah kelir sebenarnya. Kalau kita bicara tentang nyempit ya. Itu sudah kelir dan saya sudah mengakui dan saya mengatakan bahwasannya itu estapet itu ada dalam Katolik. Ada dalam Roma Katolik. Nah sekarang suksesi apostolik yang di dalam ranak keprotestan itu memang sangat berbeda dengan Katolik. Jadi kalau kita mengutur dalam hal berbeda ini ya enggak akan bisa kelir, paus. Masalahnya enggak pernah pernah bisa kelir. Karena saya protestan memandang suksesi apostolik secara luas yang tentu tidak terlepas dari psikologis tidak terlepas dari geografis tidak terlepas daripada daya moral dan nilai-nilai tinggi. Jadi memengkapitkan hal yang berbeda memang susah juga, pak. Karena saya juga sudah akui dari awal juga suksesi apostolik yang sifat estafet dari rasul sampai sekarang gereja sekarang yang ada pada katolik itu ada pada katolik, pak. Tapi suksesi apostolik dalam konteks protestan berbeda dengan katolik. Jadi enggak bisa juga, pak. Kita mempertahankan. Boleh, mempertahankan. Tapi jangan juga kita menjadikan menjadikan itu menjadi suatu hal yang primer gitu, pak. Padahal itu kan yang sekunder aja. Ya, ya, ya. karena sekarang kan penumpangan tangan itu kan para uskup penumpangan tangannya kepada para romo atau para pastor untuk menjadi pemimpin di parahok. Itu suksesi apostolik yang sifat estafet. Dan saya sudah akui itu ada pada katolik. Iya, ya. Kenapa? Mengapakah? Mengapakah gereja protestan terlepas dari suksesi apostolik itu terhentinya di mana? Sejak adanya reformasi, sejak adanya masak pelang gereja kan? Di situ sebenarnya. Jadi pembahasan suksesi apostolik itu terhentinya itu di zaman reformasi. Di zaman reformasi lahir protestan. Jadi sebenarnya suksesi apostolik itu yang ada protestan itu ada pada setelah ini atau agak melebar dikit ya. Iya. Martin Luther Martin Luther itu dianggap bidat oleh katolik. Iya. Ketika Martin Luther masih berada dalam satu komunitas. Tetapi apakah Martin Luther terus menjadi bidat? Tidak. Karena Martin Luther menyatakan diri keluar dari katolik Roma. Dan tidak layak lagi disebut bidat. Tidak layak karena dia bukan bidat lagi di katolik. Karena dia bukan di katolik lagi. Jadi suksesi apostolik itu sudah sejak reformasi. Jadi inilah yang dipotong oleh protestan dari sekarang itu lupa. Jadi itu sebenarnya yang saya sampaikan dari awal itu. Mungkin Bapak tidak menang atau saya mungkin yang kurang menjelaskan atau bagaimana yang terjelaskan. Tidak. Tidak. Saya mengerti. Saya mengerti sekali. Hanya saja saya mengerti kemampuan berpikir kita berbeda-beda. Keterbatasan. Keterbatasan. Ini kan di situ. Jadi kita saya tidak mau nanti malam kita berkelahir secara pikirannya mempengaruhi perasaan orang macam-macam. Tapi saya hanya mau mengatakan yang tadi itu jadi diminta untuk memberikan kritikan. Makanya saya bilang kritik tadi itu bahwa interpretasi pemahaman tentang suksesi apostolik yang dipahami oleh saudara-saudara kami proteskan pada umumnya. Itu Pak tadi yang saya katakan tadi. Suksesi apostolik itu yang ada di protesan itu sejak reformasi tadi Pak. Jadi kita terhentinya kan di situ. Sampai di di tokoh ini tokoh reformasi. Sebelumnya kan sama. Suksesinya sama Pak. Iya. Hanya saja setelah itu yang berbeda dan tidak sesuai yang menurut kami ya. tidak sesuai dengan para rasul. Itulah makanya saya katakan tadi kalau misalnya Bapak dapat menangkap karena saya itu terlalu hati-hati untuk berbicara. Makanya saya kalau Bapak tadi menangkap makanya suksesi apostolik itu tidak terlepas daripada psikologis, tidak terlepas dari geografis, tidak terlepas dari nilai moral tinggi dan budaya. Itu sebenarnya sudah kalau Bapak dapat menangkap sudah clear. Saya terlalu ya. Iya. Saya mengerti. Kalau saya menjawab kalau misalnya Pak Efateng mengatakan itu tidak terlepas dari psikologi, budaya, macam-macam itu, kalau menurut saya itu tidak membantah apa yang saya katakan bahwa tetap itu tidak sesuai dengan yang dipahami oleh orang-orang yang hidup pada zaman Pak Rasul itu. silakan saja Pak enggak masalah. Kalau saya enggak masalah itu. Kalau Pak Pak menanggap seperti itu kalau saya enggak masalah. Bukan anggapan saya tetapi maksudnya kan kita bisa baca tulisan dari orang-orang yang hidup pada zaman Pak Rasul itu. Itu bagaimana menurut Pak Efateng? Ini kan kita tetap terbuka kita fair-fair saja. Kenapa? Kita tetap dalam 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 pembahasan suksesi apostolik sebenarnya kan kita itu satu saja sebenarnya sebelum reformasi satu suksesi apostolik itu sebenarnya dari zaman dari Rasul sampai sebelum masa reformasi gereja itu satu suksesi Pak satu suksesi apostolik itu semua tapi itu terpecah menjadi berbeda suksesi apostoliknya yang kritik Pak tadi tentang suksesi apostolik itu karena gereja protestan sekarang ini suksesi apostoliknya itu tidak lagi sudah terhenti di masa masa reformasi tadi jadi suksesi apostoliknya tapi tidak tidak berhaluan sama lagi dengan orang katolik yang runut dia sampai sekarang dari atas sampai dari runut para Rasul sampai kepada paus sekarang jadi jadi itulah makanya tadi yang saya kaitkan kepada kalau suksesi dalam protestan itu sudah cukupannya begitu luas yang tidak terlepas tadi pertama psikologis kedua geografis ketiga budaya keempat moral dan nilai-nilai tinggi ya mudah ya mudah walaupun mungkin ada keterbatasannya sudah kita perlahan-lahan kita belajar kalau memang suksesi apostolik itu akan menjadi terpecah ketika gereja itu terpecah ketika reformasi gereja ada suksesi apostolik tentu estapetnya tidak sama lagi jadi protestan tentu suksesinya tidak sama dengan gereja katoli sekarang karena gereja dari sekarang estapetnya estapetnya itu runut dari Rasul karena itu suksesi dari awal dari Rasul jadi kenapa persesan berbeda suksesi apostoliknya dengan katoli tentu berbeda karena sudah berpecah tadi itulah makanya terkait kepada psikologi geografis budaya dan moral kiranya Pak J dapat berpaham lagi apa yang saya saya mengerti ya saya mengerti maksudnya iya intinya nanti kita kita dialog lagi saling mengerti kita tidak usah peras-keras dulu Pak J boleh kasih nomor saya ya nanti atau gini aja atau gini aja itu nomor saya kan ada sama ini nomor WA saya ada dengan panggea itu nanti minta sama panggea kita bisa ngobrol intinya ini kan kita saya tidak mau omong yang keras merendahkan orang tidak usah kita saling mengerti ini kan berkelan tidak ada guna-gana ini kan nanti kita saling melengkapi saling memahami keliru di mana kalau sampai bisa memahami kekeliruan juga syukur kalaupun tidak yang penting saya mampu artinya artinya secara cepat bahasanya gini Pak kalau bahasanya cepatnya gini saya membahasakan ini berandai-andai seandainya seandainya tidak ada masa kelam gereja seandainya tidak ada perpecahan gereja tentu sampai sekarang satu susi setulih kita satu tapi yang mengingat itu tadilah karena ada berpecahan mengingat masa kelam gereja tentulah suksesi apostolik itu bergeser jadi suksesi apostolik itu hanya bersama itu ya antara gereja protestan dengan gereja katolik suksesi apostolik itu bersama sama itu mulai dari rasul sampai kepada perpecahan gereja atau pada sampai reformasi setelah reformasi gereja suksesi apostolik kepada gereja protestan yang berat tentu berbeda dan secara makhluk tentu berbeda itu yang bisa dapat saya sampaikan bahasa bahasa sederhana yang secara mudah oke ya saya kira itu nomor HP Palasman di layar Pak Jek bisa dicatat dulu bisa dicatat oke bisa dicatat dulu kemudian saya kira closing statement setelah ini saya mengapresiasi diskusi Pak Lasman dan Pak Jek sengaja saya biarkan karena saya kira Pak Lasman dan Pak Jek bisa apa namanya saling menghargai pendapat masing-masing dan nanti video ini saya akan potong pastinya supaya saya buat nanti khusus ya di bagian tadi pembahasan suksesi apostolik ini saya potong nanti saya upload ulang videonya kemudian nanti saya mungkin kapan-kapan nanti saya saya angkat topik ini kalau nanti kira-kira saya live mungkin Pak Jek bisa masuk untuk membantu saya ya terkait suksesi apostolik ini oke ya sudah disini di Indonesia bagian barat sudah hampir jam satu mungkin disana sudah hampir jam tiga ya oke ya supaya kita juga jangan sampai terganggu kesehatannya maka saya kira untuk closing statement saya berikan kesempatan mungkin singkat padat dan jelas untuk Pak Jek dan Pak Lasman silakan untuk duluan Pak Lasman oke closing statement saya tidak jauh dari sukses ya apostolik suksesi apostolik antara katolik dan protestan itu terbecah sejak adanya gereja reformasi jadi satu suksesi itu hanya berakhir di zaman ini zaman gereja reformasi jadi setelah akhirnya adanya gereja gereja protestan yang dibawa oleh tokoh-tokohnya seperti Martin Luther Calvin Wesley dan sebagainya banyak-banyak itu ada beberapa tokoh reformasi sejak itulah suksesi apostolik antara protestan dan katolik berbeda jadi suksesi apostolik sekarang ini yang ada pada protestan itu sejak jaman reformasi gereja dan tentu berlaku beda dengan yang ada pada gereja demikian salam terima kasih banyak ya silahkan Pak Jek oke terima kasih pertama-tama untuk DGA yang telah memfasilitasi dialog persedaraan kita ini dan terima kasih kepada Pak Jifata yang betul-betul terbuka ya dan kita boleh berdialog dalam semangat persedaraan tentu ada beberapa kesamaan ada kesepakatan tapi juga ada beberapa perbedaan yang sudah sepakat terus kita kalahkan perbedaan terus kita usahakan untuk saling memahami yang sama sudah jelas tadi bahwa suksesi apostolik itu asalnya dari Tuhan Yesus sendiri bahwa yang dilanjutkan oleh Pak Rasul sesuai dengan istilah namanya suksesi apostolik berarti kelanjutan dari Pak Rasul dan seperti juga disepakati oleh Pak Jifata bahwa suksesi apostolik yang jalurnya itu tanpa putus itu ada di katolik itu kita sepakati juga kita sepakati bahwa katolik itu pada ada setengahan ada banyak keburukan ada banyak kejahatan itu juga saya sebagai orang katolik juga amini sepakati bahwa Pak Rasul juga minta maaf atas nama gereja katolik namun yang beda pendapat bahwa kalau menurut kami orang katolik suksesi apostolik itu bukan hanya secara faktanya sejalan atau ada dalam garis lurus yang ada dalam gereja katolik tetapi pemahamannya juga sama seperti yang dipahami saudara-saudari kita saudara-saudara kita yang hidup pada jaman Pak Rasul misalnya Santo Paus Clemens pertama Santo Irenius Irenius dan lain-lain jadi mereka-mereka yang hidup pada jaman Pak Rasul memahami suksesi apostolik seperti yang dipahami gereja katolik itu sementara pemahaman suksesi apostolik yang seperti dipahami oleh saudara-saudara kita yang protestan itu dalam segala rasa hormat dapat saya katakan agak berbeda dari yang dipahami oleh para rasul dan orang-orang yang mengenal para rasul itu itu yang agak berbeda tapi saya tidak mengingatkan menghina kesalah atau apa tapi kita bisa dialogkan lagi ke depan kita bisa saling isi kekurangan kelemahan macam-macam yang berarti seperti dikatakan namanya efah terbuka mari kita berusaha untuk terbuka kepada kebenaran saya tidak mengerti ke hati Anda saya percaya ketulusan hatimu mungkin agak berbeda sedikit di pikiran kita baiklah kita berusaha dalam semangat persaudaran kita menambah pemahaman kita satu sama lain dengan dialog yang penuh persaudaran seperti ini terima kasih amin oke terima kasih Pak Jek dan Pak Evata dan juga Pak Suto tadi sudah keluar dan teman-teman yang masih stand by untuk mendengarkan diskusi yang menarik ini dan saya Pak Jek dan Pak Evata berdiskusi berdialog di sini adalah untuk membangun komunikasi supaya kita saling memahami sama seperti penjelasan saya terkait fitnah dari aliran Advent tadi meskipun ada kata-kata saya yang agak kasar tetapi itulah keterbatasan saya sebagai seorang manusia juga ya kan jadi kalau ada kata-kata yang salah dari Pak Jek dari Pak Evata saya saya sebagai yang memberi fasilitas untuk ngobrol santai melamar ini saya memohon maaf dan tetap semangat jangan lupa sebarkan semua video-video yang ada di Youtube ini bahkan kalau Bapak Ibu juga berkenan kalau membutuhkan untuk pengajaran atau apa silahkan di download saja tidak ada masalah saya tidak akan protes ketika nanti saya mendengarkan Bapak Ibu mengambil video-video saya saya tidak akan protes karena tujuan saya adalah menyebarkan apa yang dibutuhkan apa yang benar dan saya tidak akan mengharapkan bahwa dari apa yang diambil oleh Bapak Ibu dibalas kepada saya oleh sebab itu silahkan OMK atau orang muda katolik atau siapapun boleh kamu download video-video itu dan kamu dengarkan di laptopmu atau di HPmu silahkan oke terima kasih kepada Pak Jek dan Pak Evata mari kita keluar dari room ini terima kasih saya kira sudah sangat harut malam mari kita beristirahat semoga besok hari kita bisa diskusi kembali dengan penuh persaudaraan dan kiranya Tuhan menyertai kita pada malam hari ini selamat malam shalom selamat malam selamat malam selamat malam terima kasih selamat malam Pak Hasman oke mari kita tutup terima kasih terima kasih saya kalau bisa tutup ini susah sekali dengan HP Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.